Persija Jakarta resmi mendatangkan pemain baru pada putaran kedua nanti. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Persija Jakarta yakni Muhammad Prapanca. Saya sudah berkomunikasi dengan beberapa pemain lokal berkualitas di antaranya, ada Greg Nwokolo, Adam Alis, Dimas Derajat dan juga Dendi Sulistiawan. Saya rasa mereka cocok dengan skema permainan Thomas Doll, tapi kendati demikian saya masih terus berkoordinasi dengan Thomas Doll, siapakah pemain yang ia butuhkan saat ini, ucap Prapanca. Thomas Doll juga menyambut baik apa yang dilakukan oleh manajemen Persija, saya harap pemain yang saya pilih nanti bisa bergabung ke Persija pada putaran kedua nanti, ucap Thomas Doll. Gelandang Persija Jakarta, Hanif Syahbandi, hadir dalam kegiatan doa bersama dengan tajuk, dari kami untuk Malang, di Gorsaparua, Kota Bandung, Sabtu-Tanggal 8 Oktober tahun 22, malam. Hanif mengaku senang bisa berpartisipasi dalam kegiatan doa bersama untuk korban tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang. Apalagi, pada kesempatan tersebut pemain berusia 25 tahun ini mendapatkan sambutan baik dari Bobotoh yang menjadi tuan rumah kegiatan doa bersama dari kami untuk Malang. Sebagai informasi, pada kesempatan tersebut selain Hanif hadir juga dua pemain Persija Jakarta lainnya yakni Tony Sucipto dan Taufik Hidayat, serta Gelandang Persib, Deddy Kusnandar. Kemudian Legenda Persib, Adeng Hudaya dan Sujana. Acara sendiri dimulai dengan sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan doa bersama, sholat isya dan sholat goib, Taufiyah serta ditutup dengan saring bersama pemain, supporter dan tokoh sepak bola Jawa Barat.